Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Naseha Kali ini aku share video Cara mendapatkan Evin online Bagi wajib pajak pribadi Teman-teman harus unduh dan isi Formulir pengajuan Evin terlebih dahulu ya Cara mengunduh formulir permohonan Evin Teman-teman buka aplikasi google chrome Lalu ketik di pencarian www.pajak.go.id Garing id garing formulir permohonan Evin Seperti ini ya teman-teman Klik yang ini Lalu kita akan diarahkan ke halaman formulir permohonan Evin Scroll ke bawah Disini ada lampiran yang dapat kita unduh Klik aja tulisan berwarna biru Yang ini ya teman-teman Form permohonan Evin Dengan ukuran 90,27 KB Kita klik Otomatis akan tersimpan di file dokumen kita Selanjutnya kita keluar dulu dari aplikasi chrome Dan kita masuk ke pengelola file Klik dokumen Klik file formulir permohonan Evin yang sudah kita download tadi ya teman-teman Lalu buka dengan drive penampil pdf Ini dia file formulir permohonan Evin sudah terdownload ya teman-teman Dan sudah tersimpan di dokumenku Selanjutnya kita cetak atau print dulu formulirnya Untuk caranya klik titik 3 pada pojok kanan atas Lalu klik cetak Kalau sudah dicetak atau di print Isi data-data sesuai dengan data NPWP yang teman-teman miliki Nah buat teman-teman yang belum memiliki NPWP Bisa buat dulu secara online Untuk caranya bisa klik e-kartu di atas Atau klik link pada deskripsi Oke lanjut ke pembahasan Jadi seperti ini ya teman-teman Contoh pengisiannya Kalian mengisinya bisa memberikan tanda silang Atau X Atau bisa juga centang Kebetulan disini aku contohinya memberikan tanda centang Kalian bisa samakan dengan punya koinnya teman-teman Jadi seperti ini contohnya Untuk bagian wajib pajak Centang orang pribadi Lalu isi identitas wajib pajak pada poin A Isi NPWP Nama Tempat tanggal lahir Warga negara Dan NIK Lalu poin B dan C kosongkan atau lewati saja Langsung isi pada poin D ya teman-teman Yaitu telepon dan alamat email Selanjutnya tempat tanggal saat permohonan Evin Disini aku ngajuinnya pada tanggal 3 April 2022 Dan ditanda tangani oleh pemohon Sertakan nama pemohon juga ya teman-teman Jika sudah diisi Lalu foto formulir permohonan Evin dengan kamera HP Dan juga swap foto dengan KTP dan NPWP Jika semua syarat data dan kelengkapan foto sudah disiapkan Langkah selanjutnya kita kirimkan ke alamat email pada KPP terdaftar Untuk mengetahui alamat email KPP caranya masuk ke Chrome Ketik di pencarian unit kerja KPP Klik tulisan berwarna biru unit kerja DJP ini ya teman-teman Kita akan diarahkan ke halaman DJP unit kerja Scroll ke bawah dan cari unit kerja sesuai KPP terdaftar masing-masing Karena aku terdaftar di KPP Pratamangawi Jadi disini aku cari KPP Pratamangawi Dan ini sudah ketemu teman-teman Lalu geser ke kiri temukan alamat email Dan juga catat nomor telepon KPPnya Untuk jaga-jaga misal ada kendala terkait Evin nantinya Bisa menghubungi di nomor tersebut teman-teman Ini alamat emailnya teman-teman Kita catat atau salin alamat emailnya Kemudian keluar dari Chrome Dan masuk ke email masing-masing Klik tulisan tanda pensil ini Dan masukkan alamat email pada kolom tujuan penerima Kemudian klik icon lampiran Lalu upload foto formulir Sua foto KTP dan NPWP Lalu pada subjek diisi permohonan Evin Jika sudah terisi semuanya Langsung klik kirim Kalau sudah terkirim Tinggal menunggu balasan email dari KPP terdaftar Paling lambat 1x24 jam teman-teman Kita tunggu aja ya Baik teman-teman Tanpa berlama-lama email sudah dibalas dari KPP Pratamangawi Alhamdulillah pelayanan di KPP ku sangat cepat Jika email kalian belum dibalas dalam 1x24 jam Maka kalian bisa menghubungi pada nomor KPP Yang sudah kalian catat tadi ya teman-teman Selanjutnya kita buka emailnya Scroll ke bawah Unduh lampiran Evin Lalu buka dengan draft penampil PDF Ini dia teman-teman Evin punya ku sudah muncul Dan juga disini ada keterangannya bahwa Nomor ini adalah Evin wajib pajak berfungsi sebagai identitas wajib pajak Pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktoral Jenderal Pajak Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Evin ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh wajib pajak Untuk mendaftarkan diri pada layanan elektronik DCP Evin bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi Wajib pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan Evin dari pengguna yang tidak sah Jadi ini bersifat pribadi ya teman-teman Tidak boleh ada yang tahu Evin kalian masing-masing Selanjutnya terakhir simpanlah Evin ini dengan baik Jadi seperti itu keterangan pada Evin Baik teman-teman Itu tadi cara mendapatkan Evin secara online Dan tidak cukup sampai disini saja Masih ada lagi tahap selanjutnya Yaitu mendaftar atau aktifasi Evin Jadi tunggu video aku selanjutnya ya Ikuti dengan cara klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya Nanti kalau aku udah upload video aktifasi Evin Linknya akan aku cantumkan pada deskripsi video ini ya teman-teman Oke Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!